Optimisme adalah iman yang menuntut muka pencapaian. Jika kita terus melakukan apa yang kita lakukan, kita juga terus akan mendapatkan apa yang kita dapatkan, di mana tidak ada berumuran, di situ tidak ada kekuatan. Berlaku asal terhadap siapa saja, bahkan kepada mereka yang bertindak hasil kepadamu. Bukan karena mereka pantas diperlukan baik, tapi karena kita adalah orang baik. Kebangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik, membuat perbedaan yang kecil dalam tidak akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperlukan. Bagaimana? Apa ketahuan? Kau meragukanku? Tidak, aku tak menyangka akan semudah itu mengambil Tifanya. Untuk saat ini, biarkan Tifanya sadar. Aku akan menemunya setelah itu. Jangan dulu, brengsek! Apa maksudmu? Kau mau dia mengetahui kalau kau yang menculik dia? Itulah tujuanku dari awal, Ella. Kalau kau bukan sepupuku, aku tak sudi menaakan hal ini terlebih lagi membantumu. Sejujurnya, aku tak membutuhkan bantuanmu, Ella. Namun bagaimanapun juga, hanya kau yang bisa menghasilkan ini semua. Hanya kau yang bisa percaya. Mengapa kau sepercaya itu, Bastian? Karena aku yakin, kau tak akan mungkin membuatku terluka untuk kesekian kalinya lagi. Sudah cukup. Sudah cukup kita terpisah bertahun-tahun. Aku hanya ingin kau tidak pergi lagi dalam kehidupanku. Aku tidak menjanjikan hal itu, Bastian. Karena aku mencintai seseorang dan kau tahu siapa itu. Tentu gue tahu. Tapi aku yakin, kau tidak benar-benar mencintai bajingan itu, Ella. Aku tahu dengan perasaan ini. Aku yakin kau hanya penasaran. Tapi... Kau boleh mencintainya. Tapi jangan bodoh jika menaruh hadapan. Daddy! Udah apa, Boy? Apa yang terjadi? Bastian. Ada apa yang dibajikan itu, Chakra? Tenanglah dulu. Tifanya. Tifanya. Apa yang kau maksud? Bicara adalah yang jelas, Chakra. Tifanya diculik Bastian, Daddy! Kejadiannya begitu cepat. Untuk kesekian kalinya, dia berhasil memobrol keamanan Dimension. Bastian! Anjing. Kediamannya Smith baru saja diserang. Apa? Araf. Araf datang kemarin untuk membantu putranya Bastian. Ini akan dua kali lipat lebih susah, Boy. Daddy. Aku membutuhkanmu. Aku membutuhkanmu. Sama membutuhkanmu bantuanmu. Aku... 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 Aku kali ini lemah, Daddy. Aku gak sanggup jika harus melawan mereka. Kau tahu? Aku akan lemah jika menetifanya di sana, Daddy. Aku mohon. Aku membutuhkan bantuanmu. Tenanglah, Boy. Aku akan membantumu. Orang tua mana yang akan dia macet jika melihat putra-putrinya dalam posisi bisnis seperti ini? Aku yakin semua akan baik-baik saja. Kau jangan melakukan si patifanya. Aku tahu! Aku tahu si patifanya! Aku tahu! Tapi seperti apapun dia, dia udah gak kasihiku, Daddy. Aku tidak ingin terjadi apa-apa lagi kepadanya untuk kesekian kalinya. Aku tahu dia bisa menghandle semua ini. Tapi meskipun begitu, dia adalah seorang perempuan, Daddy. Dia juga bisa lelah. Dia punya kelemahan. Ibarat Shafiara yang memiliki kelemahan, dia juga memiliki kelemahan, Daddy. Sakras. Om Radin. Tenanglah, Sakras. Saya tahu bagaimana perasaanmu sekarang ini. Tifanya memang perempuan. Dia mudah lelah, tapi tanpa kau ketahui Sakras, jika Shafiara ada di dalam tubuh Tifanya. Apa maksudmu? Shafiara akan keluar jika Tifanya membutuhkan bantuan, tekanan, ketakutan, dan yang paling terpenting, merasa ingin dilecehkan. Tapi ini mustahil. Shafiara sudah lama mati ada dan mengapa yang bisa terjadi? Kenapa dengan tidak kau memang benar? Tapi, kau pasti tahu bukan siapa keturunan semeja memiliki darah Shafiara itu? Aku paham. Jadi, Shafiara bisa disebut pelindung Tifanya? Kau benar. Waktu itu setelah pertempuran besar Shafiara, dia berdiri tepat di bawah langit. Dia bersumpah dan berjanji kepada semesta akan melindungi keluarga Semi terutama keturunan yang memiliki darahnya, yang tidak lain adalah Tifanya sendiri. Sambil saat ini, sumpah Shafiara yang diberitahukan diri masih teringat jelas di kepala aku. Apa itu? Atas nama langit, bumi, samudah, dan alam semesta, aku akan menghancurkan lautan manusia ini untuk memboleskan darah kekasihku. Aku akan menitipkan penerusku nantinya kepada alam semesta. Jaga dia, lindungi dia dan keluarganya. Aku akan mempertaruhkan hidup dan matiku demi penerusku. Aku akan hidup abadi bersamanya, selamanya, bahkan lebih abadi daripada ikatan pertikahan. Aku bersedia menerima hukuman dari langit, karena telah menyelenyapkan ribuan nyawa. Tapi aku minta kepadamu, jagalah penerusku dan biarkan aku abadi bersamanya, serta bersatu dalam jiwanya. Setelah itu, dirinya pergi ke suatu tempat yang jauh untuk menerima hukumannya. Dia sempat berpesan kepada Dedy, jikalau penerusnya belum lahir, Maffi dari keluarga sembilan sementara harus istirahat terlebih dahulu. Tapi, mengapa banyak orang yang bilang jika Shafiara meninggal karena bunuh diri akibat kehilangan kekasihnya? Itu tidaklah benar. Mereka tidak tahu persis secaranya. Bahkan tulisan tertulis di buku yang ditemukan Erlan tidak sama persis semua kejadian aslinya. Jadi, entahlah, apakah ini hukuman atau anugerah, Shafiara tidak pernah mati. Dia hidup abadi dalam diri tifanya, dan dia adalah pelindung tifanya. Dia bukanlah sosok nyata, namun dia adalah bayangan hitam, sekaligus perisai abadi tifanya. Untuk melindungi tifanya, ketika dirinya sedang sangat jatuh, Shafiara adalah perisai iblis yang sangat tanggur dan tak terkalahkan. Tak akan ada satu orang yang bisa mengalahkannya. Dia akan abadi dalam diri tifanya, dan akan terus begitu untuk selamanya. Kalian jangan khawatir. Tak perlu menunggu tifanya dalam kondisi yang sangat kacau. Tak perlu menunggu tifanya terluka terlebih dahulu. Kalau mungkin, dengan tifanya melihat Sebastian dalam mudi iblis, Shafiara bisa langsung muncul. Tapi, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa harus melihat sisi lain, Bastien? Karena, Shafiara pasti akan mengingat dendamnya itu. Dendam? Kalian tahu, pembunuh dari kekasih Shafiara waktu itu? Gue tahu. Dia berasal dari keluarga Agler. Apa? Shafiara masih menyimpan dendam itu, meskipun dirinya sudah membunuh Fion. Namun, dia akan terpengingat bagaimana kejadian kecil dilakukan keluarga Agler kepada kekasihnya itu. Bukan itu saja, Shafiara juga murka dikarenakan sepal kekuasaan Smith yang diambil oleh keluarga Agler. Jadi, tatapan dendam yang Tiffanya layakkan kepada tangannya yang benar waktu itu? Iya. Itu adalah tatapan dendam dari Shafiara. What the fuck? Sekarang ini, Tiffanya tidak sedang sendirian melawan Bastien. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Sebenarnya, kita tidak perlu jika harus membantu mereka. Namun, namun alangkah lebih baiknya, kita mengambil tindakan. Alapun itu, Chakra akan terbersana. Aku akan melacak keberadaan Tiffanya. Lady, tenanglah, Boy. Dengan adanya Shafiara, semuanya akan menjadi baik-baik saja. Percayalah. Tapi bagaimana jika yang dibicarakan Om Raden tidak benar? Aku percaya kepadanya. Tidak ada yang mustahil, Boy. Aku ada urusan. Jaga garisku dengan baik-baik. Shot one. Gua tahu kalian sepemikiran. Gimana ambil kau tertarik? Tubuhnya sesempurna itu, Cok. Kira-kira, kalau kita lakukan itu bakal dibunuh gak ya? Pakai naanya lo, anjing. Gapapa. Selagi bos gak tahu. Lagian. Di sini juga gak ada CGTV. Tidak ada. Halo, gadis manis. Mau main gak? Gak salah loh. Bus obses sama cewek cantik lo. Hmm. Kuakui, kau sangat cantik, gadis manis. Rasanya gue ingin makan lo, tapi gue takut kalau nyala gue melayang. Gadis manis, boleh kan jika aku menyentuh sedikit saja? Jangan coba-coba, brengsek. Loh, berani-beraninya? Hmm. Bos. Lancang. Pergi. Hello, baby girl. Hmm. Kau tak mengenalku ya? Tentu saja aku mengenalinu, brengsek. Aku adalah calon suamimu nantinya. Lepasin A-nya. Kau aman di sini, baby. Siapa kamu? Kau akan mengetahuinya besok pagi. Aku akan pergi. Jangan mencoba untuk keluar, baby girl. Kau tidak akan bisa keluar dari sini. Bahkan tidak mungkin bisa. Jangan coba-coba melawan. Aku suka garis pengur. Jangan kabur ya. Hmm. Baiklah. Aku akan mengaburkannya. Aku tidak sabar menunggu besok pagi, bastian. Pagi di mana dia akan membuatmu hancur, sehancur, hancurnya. Bagaimana bisa lokasi tifanya tidak terlacak? Entahlah. Kemana bastian membawa tifanya pergi? Kenapa bisa? Bukankah kalau yang tifanya pakai, terdapat alat pelacaknya? Kau benar. Tapi sepertinya, bastian membuangnya begitu. Lihat. Bahkan sekarang lokasi yang terdeteksi ada dimension cakras. Bajingan itu dengan cepat mengajakannya. Aku akan meminta bantuan Erlan kali ini. Putraku itu sangat keras kepala. Itu hal yang wajar, Arnold. Ketika dia panik karena garisnya menghilang. Kita tidak bisa melakukan apapun jika tifanya tidak bisa ditemukan. Apa maksudmu? Aku yakin safir akan menyelamatkan putriku itu. Benar. Lokasi tifanya tidak bisa terlacak. Bangsat! Terus aku harus di mana, blensek? Penalah sakras. Tifanya tidak sendirian. Gua tahu. Tapi mau gimana pun juga. Gua masih khawatir, anjing. Sekarang kita harus gimana? Kita gak mungkin ngebiarkan bajangan itu menyekat tifanya terus-terusan. Gak bisa. Gua harus nyekat. Persihatan. Sakras lemah kemana? Kita gak tahu tuat bastian sekarang ini. Tidak. Tidak. Apa maksud tifanya gak sendirian? Apakah ada hantu di sekitar dia? Perlan. Safir ada dalam tubuh divanya. Guaip. Sudah aku duga. Kalian tidak akan percaya. Mingkem. Sejak kapan jadwal gue jatuh, anjing? Aku harus berkenampilan sempurna kali ini. Kau gila. Apa maksudmu, Ella? Kau ingin menunjukkan macamu itu ke tifanya. Gila. Ini aku lakukan supaya dia mengenal aku, Ella. Aku tidak bisa jika harus menahan lebih lama lagi. Aku yang miliknya seutuhnya. Dan masuk tubuhnya. Kau gila. Kau sangat brengsek, bastian. Jangan mengikuti jejak ayahmu. Oh, ayolah, Ella. Aku ini putranya. Jadi normal jika aku menginguti dediku. Kemohon, bastian. Jangan jadi laki brengsek. Bersetan. Aku akan sangat kecewa jika aku melakukan menjijikan itu ketifanya, bastian. Bersetan. Apa dia akan muncul? Entahlah. Aku tidak ingin berharap lebih kali ini. Halo, baby. Hey, kenapa? Terkejut. Rio? Kenapa kau melakukan ini? No, don't call me, Rio. Namaku ialah bastian. Sebastian Reviano Agler. B-bastian? Yes, baby. Kau benar. Dan sekarang. Kau di sini. Hanya untuk menjadi milikku. Kau tahu, aku sudah cukup lama menunggu amatnya. Kau berbohong. Aku membanggirah kau. Aku tidak ingin jika kau tahu secepat itu, Honey. Jangan menunggu. Sumit. Apa itu? Siapa kau? Kau bukan gadisku? Kau mengenalku, Agler. Siapa kau? Aku adalah orang yang telah kau ambil kekuasaannya. Maksudmu? Xavier. Apa? Xavier? Mustahil. You will die today. Prajurit! Baiklah. Setiap melihat wajahmu, misalnya itu juga aku mengenai kejadian yang membuatku kehilangan semuanya, termasuk kekasihku sendiri. Aku tidak ikut andul dalam peperangan itu, brengsek. Jelas. Kau memang tidak hadir. Namun, aku bersumpah akan membuat seluruh keteluranan Agler mati. Apa yang kalian lihat? Serah makhluk ini! Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa Xavier bisa berada di dalam peti-peti? Tiga versus satu. Itu sangat mudah, Bastian. Lain kali, kau harus membawa 20 atau, eh, setidaknya 50 bodyguard. Hmm? Mansa. Sepertinya aku membutuhkan bantuan Deddy. Tapi bagaimana caranya? Maka suaranya saat ini berbeda dan lebih berat. Kenapa? Apakah seorang Bastian takut kalau ini? Apa yang kalian lihat? Serang dia! Akan lebih lezat jika yang berada di pisau ini yang ada darah darimu, Agler. Belajar roh lagi, Bastian. Kemampuanmu masih rendah. Lo? S**t! Bagaimana bisa? Taktikmu kurang sempurna, Batchingan. A-Apa yang lu lakuin? Aku? Cuma bermain-main? A-Apa yang lu lakuin? Aku menggoreskannya ke urat nanti Apakah kau akan selesum mati? Aku tidak yakin Kumohon jangan Biarkan aku membalaskan gedang keponakan ku dulu Biarkan aku mengambil sendiri kekuasaan Sebelah diambil oleh pacingan ini Biarkan aku melakukannya sendiri, Xavier Kau pernah berjanji Kalau aku akan menjagaku kan Pakai jagalah aku Keluar disaat aku lagi dalam bahaya Taukan apa-apa termasuk membunuh orang yang mengalahkan tujuanku Tapi tidak dengan sebastiang, Xavier Kumohon Melepaskan seorang pacingan bukanlah diriku Aku sangat tidak suka dengan hal itu Namun aku juga tidak akan mungkin mengingkari janji yang kubuat sendiri Kau kubebaskan Tapi Bastian Jangan mengira bahwa hidupmu akan tenang setelah ini Kau akan dihantui oleh bayang-bayang dariku Dan juga dendam dari seseorang Kejadian ini di luar kendaliku Bagaimana bisa Xavier muncul Ini mustahil Sangat mustahil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!